Warah Ketua RT RW di Kota Palopo, Sulawesi Selatan masih harus bersabar menunggu pencairan insentif selama 6 bulan terakhir. Hal ini diungkapkan oleh Hasbullah, Ketua RT 3 RW 3 Kelurahan Topotika, Kecamatan Warah, Kota Palopo saat ditemui di kediamannya pada Senin 1 Juli 2024. Hasbullah mengatakan pihaknya tidak mengetahui pasti penyebab uang insentif belum cair. Besaran insentif tersebut yakni Rp750.000 per bulan dan dibayarkan per triwulan. Menurut Isbullah, insentif telah dibayarkan pada tahun 2024, namun pembayaran tersebut untuk periode triwulan keempat tahun 2023. Pembayaran tersebut dilakukan sekitar bulan Februari 2024 sebelum pelaksanaan pemilu. Perlu dicatat bahwa insentif tersebut merupakan pembayaran untuk kinerja di tahun 2023, tepatnya untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Meskipun insentif belum dibayarkan selama enam bulan, para Ketua RT RW di Kota Palopo tetap menjalankan tugasnya membantu pemerintah dan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan kerja bakti yang rutin dilakukan di Kelurahan Topotika seperti membersihkan drainase dan kegiatan lainnya. Kami di RT masih semangat bekerja, artinya khususnya di Topotika ini masih semangat kita, karena setiap hari Jumat itu kita adakan kerja bakti, teman-teman RT RW, semangat. Dengan harapan bahwa insentif kita itu dibayarkan yang dua triwulan itu. Hasbullah mewakili rekan-rekannya berharap agar insentif yang merupakan hak mereka dapat segera dibayarkan. Mohon kepada PJ Wali Kota, kita ini semua RT RW, Ketua LPMK berharap, berharap besar, apalagi namanya mengharapkan jua besarnya PJ Wali Kota untuk membayarkan insentif kami, karena kami sangat membutuhkan insentif itu, karena teman-teman RT RW itu ada yang tidak memiliki pekerjaan dan top, itu top, dia guluti sebagai RT RW, di dalam keluarga yang sangat mengharapkan mungkin mereka juga ya punya kacicilan atau bagaimana ya mungkin sampai menunggak gara-gara insentifnya belum dibayar. Sementara itu, Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani, mengatakan, uang insentif RT RW belum dibayarkan karena pihaknya masih melakukan perbaikan catatan terkait administrasi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurut Asrul Sani, hasil pemeriksaan dari LHP BPK itu ada catatan terkait dengan administrasi, jadi pemerintah berhati-hati untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, sampai pada hari ini kita masih melakukan perbaikan-perbaikan itu supaya di kemudian hari tidak menjadi catatan atau temuan dari BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan BPK, ditemukan beberapa catatan terkait dengan administrasi. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam melakukan proses pembayaran. Hingga saat ini upaya perbaikan masih terus dilakukan untuk mencegah adanya temuan oleh BPK di masa mendatang. Untuk RT RW itu kan baru sementara kita perbaiki administrasinya karena di hasil pemeriksaan dari LHP BPK itu ada catatan-catatan terkait dengan administrasi. Nah tentu kita harus hati-hati untuk melakukan pembayaran. Nah pada saat sampai hari ini kita masih melakukan perbaikan-perbaikan itu supaya di kemudian hari tidak menjadi catatan atau temuan dari BPK. Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.